Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel Dan ini adalah episode ke-22 dari seris RB Leipzig Karier Mode di FIFA 23 bersama Kim Channel Ya, pada episode kali ini kita sudah disambut dengan menu UCL yaitu lag kedua dari 16 besar UCL menghadapi Sporting Lisbon Di mana di lag pertama kita sudah berhasil lalui dengan kemenangan walaupun banyak sekali kebubulan juga, 5-4 ya skornya Tentu ini bukan langkah yang mudah karena target kita juga sebenarnya kan selangkah lagi nih Untuk bisa selesai board objektifnya Kita di board itu ditargetin kalau di UCL sampai ke quarter final minimal kan Jadi itu kalau sudah sampai quarter final target boardnya sudah selesai Tapi tetap target tertinggi ya maksimal gitu loh, semaksimal kita sampai mana gitu Oke, pada episode hari ini 2 pertandingan menghadapi Sporting di lag kedua dan juga menghadapi VFB Stuttgart Dalam lanjutan Bundesliga matchday ke-27 Sekaligus, ini kelas semen sementara di Bundesliga Masih memimpin Leipzig dengan unbeatennya 20 kemenangan, 6 imbang tanpa kalah 83 mencetak gol, 29 kali kebobolan Dan menjadi tim dengan kebobolan, eh sorry Menjadi tim dengan mencetak gol paling banyak, 83 gol Berarti 17 gol lagi tembus 100 gol ya Dan pertandingan La Liga itu menyisakan 18 tim berarti 35 pertandingan ya 17, 34, berarti 8 pekan lagi ya 8 pekan lagi selesai Bisa lah ya, 17 gol, 8 pekan At least 1 pertandingan 2 gol aja udah Udah 16 gol Ya mungkin bisa ada yang 1 cetak 3 gol, mungkin ya Untuk mencetakkan rekor dengan 100 gol dalam 1 musim Oke, 2 pertandingan di bulan Maret Penghujung Maret ini ya Jadi nanti kita masuk ke bulan April Kalau kita bisa lolos UCL Nanti bakal ada pertandingan lagi di sini Pasti ada update nih Atau nggak nanti ada pertandingan Bundesliga yang dipentalin ke bulan Mei Karena di bulan Mei cuma 2 pertandingan doang nih Jadi berharap Kita bisa melangkah lebih jauh di UCL Terus Kita akan menghadapi Hoffenheim juga Di DFB Pokal Semifinal Hertha Berlin akan menghadapi Claire Ini Furt ya Furt Nama lengkapnya apa sih? Oke, di bulan April ada 5 pertandingan Bundesliga Jadi fokus dulu aja di pertandingan hari ini Semoga kita bisa dapetin kemenangan At least kita imbang aja udah aman kan Tapi kayaknya agak susah kalau buat nahan imbang Dan gue mau update dulu untuk Top scorer dari UCL Sementara dipegang oleh Carrasco dari Atletico Madrid Dengan 8 gol Terus ada Mahrez Ada Jota Dari Liverpool 7 gol Dan juga Oshim Henn Sedangkan dari Leipzig Ada Werner Baru 5 gol dari 5 pertandingan Terus untuk top assist Dipegang oleh Shoboslay Dengan 5 assist Benzema 4 assist Dan Paulsen 4 assist Menarik sekali Olimpik Marseille Bentar Olimpik Marseille tuh masih Masih berlanjut nggak nih? Agak menarik juga sih Kalau emang dia masih ada terus Ada kemungkinan kita buat ketemu dia gitu kan Marse Aduh Dia lagi kalah sih sama Sama Real Madrid Dan udah kalah ya Udah main ini kan Total aggregate Iya Ternyata Manchester City juga udah main Atletico udah main Berarti Madrid Munchen City dan Atletico Madrid udah lolos Sekarang tinggal penentu nih Masih ada 8 tim lagi yang belum lolos Yaitu Liverpool Dortmund Barcelona Utrecht Chelsea Leverkusen dan Hah? Oh Leverkusen? Oh si Barcelona udah main juga ya Barcelona lolos Dan Liverpool lolos Berarti Semua tim besar Semua yang udah lolos ke quarter final Tinggal penentuan Chelsea Leverkusen Sporting sama Leipzig Siapa nih yang bakal lolos? Itu ya Oke fokus Dan Kita press count dulu kalau gitu Menuju ke markas mereka World Stadion Mereka nggak punya stadion resmi ya Karena stadion resminya itu Kalau nggak salah Namanya Aduh lupa Dia itu kalau di PES itu Atau di e-football itu Dia ada lisensi Stadionnya Will it be physical against sporting? Will handle it Karena pemain utama semuanya fit Jadi gue bakal tetep turunin squad utama Can you make the Your advantage count? Advantage kita punya keunggulan sih memang sih Yaudah Walaupun Jedha Empat hari ya Empat hari ke pertandingan lawan Stuttgart sih Gue rasa cukup Karena setelah lawan Stuttgart kan Kita libur ya Libur dua pekan Ada jedha international friendly Terus langsung menghadapi Union Berlin Di awal bulan depan Kevardiol catak gol perdana di musim ini Di kemenangan kemarin 4-0 Ya kita udah mainin tiga pertandingan di episode sebelumnya ya Oke Ini dia lay kedua Semoga crossover kungku bisa Tampil baik lagi Dan Andre Silva Yang Terus berkontribusi di Top assist Bundesliga Terus juga Si Werner yang terus cetak gol berturut-turut di setiap pertandingannya Oke gue mau update dulu Kalau di pertandingan sebelum kita udah mainin tiga pertandingan Yaitu menghadapi Bochum Dortmund Dan juga Werder Bremen Dua kali kelincit Dan satu kali kemenangan besar juga Maksudnya Laundort pun kita bisa berhasil menang besar Dan memperjauh poin juga kan Oke sudah Kalau gitu Untuk Yot Academy juga masih belum ada progress apa-apa Dan Dan ternyata pemain yang gue pinjemin itu belum cabut ya Ada dua orang Si Sebentar Nah ini si Kuiper Bakal join di Kue Valley Round Nanti di awal atau di akhir musim ini Dan juga Richard Berarti dia masih bisa kita mainin juga ya Sebelum kita pinjemin Kalau si Clay Nama Gutierrez kan Emang udah cabut dari Januari kan Di Gutierrez udah 62 Sekarang ratingnya Udah plus 2 berarti Dari semasa pinjeminnya Gue inget banget pas gue pinjemin dia itu 60 ratingnya Dan sekarang udah 62 Berarti udah plus 2 dia Oke Yaudah kita langsung sikat aja Menuju ke pertandingan lawan sporting Formasi mereka masih sama 5-2-3 Santos Paulinho Ah ini Paulinho harus kita matikan Sebentar Disini sebenarnya Ndika tuh udah plus 6 ya Gue agak riskan sih Kalau mau mainin si Makan Ataupun si Sole ya Yaudah Kalau gitu Bragancio tetep bawa Squad utama turun semua Ngiar gue drop Aduh Sesco Staminanya gak banget ya Gak apa-apa deh Buat cadangan mah Angelinho gue coba mainin dari awal deh Buat gantiin Raum Walaupun plus 4 ya Kalau gue Turunin Angelinho Jadi plus 2 Yaudah dia buat cadangan aja deh Agak riskan aja gitu Oke yaudah Seperti ini aja formasinya Karena kita udah menang juga kok Gue bakal all out aja udah Skor agregat 5-4 Wasitnya adalah Feather Gotar 5 menit Difficulty Ultimate Oke sudah aman Oke sudah aman Kenapa ya kita merah ya Yaudah Oh iya komentator masih nyala pak Kemarin bekas streaming biasa The Kitten FC ya kan Oke langsung aja Sikat like kedua round of 16 UCL Let's go Semoga bisa dapat Kemenangan atau enggak Tahan imbang aja lah Kita kalau kalah 1-0 Perpanjangan waktu Masalahnya Tapi agak-agak berat sih Sebenernya sih Kalau dilihat dari Pertandingan terakhir ketemu mereka Kita kesulitan Bahkan Pemain mereka ada yang bisa Hat-trick itu ya memang Karena Lini belakang kita yang lagi Hancur banget kan Si Endika sama Gevardiol Jangan lupa Anthem UCL Gungku ratingnya 8-9 itu udah mentok sih Kalau di development schedule Cuma gak tau Kadang kan Dynamic Potential Agak error ya Oke ini dia Dari World Stadium Markasnya Sporting Like kedua Round of 16 UCL Apakah Sporting bisa Mengembalikan keadaan Dan bisa lolos Ke quarter final Atau Malah RB Leipzig Yang bisa mempertahankan Kemenangan mereka Atau menambah Justru Oke setelah ini Kita akan dengar Anthem UCL Dari Portugal Let's go Oke dan ini itu dia entam ucil telah dibunyikan beraruh polinya udah kartu kuning ya berarti sekali lagi kartu kuning dia akumulasi dong kemarin ada yang ngasih saran kalau si siapa tringkau ya tringkau emang-emang ada di sporting ya baru tahu gua gua pikir dia dari pembelian dari terakhir tringkau main itu di ini ya kalau nggak salah Wolverhampton kan ternyata emang dia udah dari awal musim main main bersama Sporting ya baru tahu sih gua Hai terima kasih infonya teman-teman Hai kini dia dan line-up kita masih seperti biasanya dan seperti di lag pertama cuma perubahannya di tengah tetap kita mainin si shlager kan pada saat lag pertama kita mainin si Bragancia di tengah Hai Oke ini dia kick-off babak pertama lagi kedua UCL 16 besar antara Sporting Lisbon menghadapi RB Leipzig let's go di Rottenbullen kick-off dilakukan oleh Sporting Hai binasio langsung drop ball ke depan Nuno Santos langsung dapat corner di menit kedua strategi mereka cukup oke di awal-awal babak pertama Werner Flickheader good Kunku Oke delay nice Gifardiol Kunku Diganggu dia Werner dorong kepada Rao Kunku Gifardiol Gifardiol Schafer Slager Berbalik kita menguasai bola kali ini Shobo lepas bolanya tapi Diganggu Waduh bagus bisa keluar dari tekanan Awas Good job Gifardiol Semoga ini awal yang baik ya untuk Anda ya Andrasilva Kisi bola ke Werner Werner di saib kiri masih Werner Mau lari aja Werner Werner No Oke on target pertama Oh Werner dapat lagi kasih ke Christopher Kunku Shooting handsball Come on Peluang kita buat unggul lebih dahulu Di markas mereka Handsball dari Justy Shooting dari Kunku Ada di flag Iya jelas banget itu Kalau itu jelas handsball ya Kelihatan di kamera Oke Werner Akan mengambil tendangan ini Dan akan menambah pundi-pundi golnya Harusnya Di menit ke 13 Timo Timo Werner Come on 1-0 RB Leipzig Unggul lebih dahulu Sekaligus menambah Agregat judul jadi 6-4 Arah yang tepat Werner Gol kan 6 Di UCL dia Good Kejar yuk Si Siapa tadi Pemuncak lasemennya Top score 8 gol Di UCL Paulinho Oke Kungku langsung aja serang bro Long shoot No kick bolanya Kungku Oke Percobaan yang bagus sih Nuno Santos Mateus Mateus Oke Berhasil keluar dari tekanan mereka Good job Mouse ke menit 17 Moserman terus Diambil lagi oleh Nuno Santos Was Selalu nih Dari arah-arah kayak gini Mereka masuk nih Good job Givardio Ya Corner Mereka perlahan tapi Dari pasing-pasing Kesitu tuh Bagus banget bro Selalu masuk Yuk Tahan Good job Shover Slugger Oke Counter attack nih Kungku Kuat Aduh Bola dia lagi Oh Dapet Werner Ya Chill Nah Ya kuasai Kita udah unggul 2 goal nih Ayo Ndika Lebih baik lagi Duet dengan Givardio Shobo 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 jauh banget ya Ngambil bolanya ya Raum Dipotong Ugarte 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 ini ternyata Pemain dari Uruguay loh Ya Kawal Waduh Lepas Dapet Raum Dapet Shobo Dorong Terlalu lambung Bolanya Jaga Jaga Givardio Solid banget Ahai Mantap Andre Silva Ada support di kanan Dari Klosterman Kasih ke Shover Slager Kungku Kerja sama dengan Andre Silva Iya betul Klosterman Kirim bola ke tengah Shobo Shobo Let's go 2-0 RB Leipzig Agregat jadi 7-4 Umpan matang Klosterman Disambut dengan Manis oleh Shobo Slay Lewat headingnya Iya Pergerakan yang Kungku Mengecol ini Pertahanan mereka ya Padahal dikawal Emang Kuates ya Tapi Kuates Iya Ngapain Anda Salto Kok bisa-bisanya Anda Salto Disitu Dominic Shobo Slay Menambah Pundi-pundi Golnya Di UCL Oke Good Agregat Jadi bidah 3 gol 7-4 Oke Hati-hati Wujh Di pressure Oke Lemar Andre Silva Offside Sayang sekali Udah rapi banget Sebenernya Cuma Terlalu cepat Werner Untuk larinya Passing RM Udah bagus loh Iya Offside Dika Duel Handsball Handsball Dia ya Iya Di shoot Di shoot langsung Nuno Santos Alban Laphon Good job Kungku Dapet Kembali ke belakang Klosterman Kejauhan temen-temennya Dapet lagi Andre Silva Shiver Shiver Slager Pindakan kiri Serangan terakhir Mungkin Raum Gojek Satu pemain Werner Kungku Kungku Shooting kaki kanan Jual Masih ada waktu Sebenernya Tapi Oke Gak apa-apa Tunggu Gue inget Kalau anthem Masih nyala ya Nanti Ngekat-ngekat Musiknya Males banget bro Oke Skor 2-0 Di babak pertama Lewat gol Shoboslay Dan juga Werner Menambah Keunggulan kita Atas Sporting Di agregat Jadi 7-4 Jadi beda 3 gol Agak berat sih Buat mereka Mungkin mereka bisa Comeback 3-2 Di babak kedua Tidak ada yang Tidak mungkin Yang penting kita Defendnya udah cukup Bagus di babak pertama Si Uh Chelsea imbang ya Satu-satu Gak tau si agregatnya Berapa tadi dia Mereka tuh Belum ada on target ya Uh Ada ding Ada 1 Bener 2 kali di block 3 shot Kita 6 shot 5 on target Gak ada off target 1 di block 2 berbuah gol Total passing Kita 71 Mereka 66 Possession juga Cuma beda dikit 53 banding 47 Masih berimbang lah Kalau menurut gue Cuma kita lebih Efisien aja Buat Manfaatin peluang Oke kickoff Babak kedua Pertahankan aja Udah cukup kok 3 gol bro Jangan kayak Di lag pertama Kita gampang banget Kebobolan Kickoff dilakukan oleh RB Leipzig Werner Ndika Gavardiol Seperti Shover Slager Klosterman Kungku Andesilva Kasih ke Klosterman Kasih ke Silva Chobo Dipotong oleh Kotes Oke Polinho Edwards Ini Trinkau Gak main ya Leimard Dapet Chobo Dibalikin lagi ke belakang Bagus sekali Shover Slager Klosterman Kungku Bagus Kasih ke tengah Shover Dipotong oleh Mateus Nuno Santos Masih menit 55 Hampu Kepencet pak Laphon Wis Tenang banget bro Dika Werner Good Good banget kontrol bolanya Kungku Pindakan kanan Pindakan kanan Klosterman Shover Slager Uh rapi Andesilva Werner Dipotong oleh Kotes Edwards Raum Pengawalan baik sekali Wah Rapi banget sih Ini main sih Werner Andesilva Kungku Pindakan kanan Shover Barikin lagi Klosterman Andesilva Wah Kalian kalau nontonin Ngeleternya rapi banget sih Pasti sih Lagi enak banget ini main soalnya Cabral masuk Jantiin Juste Peluang dari Andesilva Belum bisa berbuah gol Tapi menghasilkan corner Nah ini peluang kita juga nih Shover Kungku Corner lagi Mungkin bisa kasih agak Lebih jauh Gevardiol Mungkin bisa ambil Aduh Werner Ada Inasio Eh dapet Ya Out dong Eh pressure nya di atas Ya gagal Aduh lepas Polinho Edwards Shover Slager Good banget potongan bolanya Meski menit 69 Rotasi dulu kali ya Eh Boleh Sesko kasih kesempatan main Terus Karena kita udah Kayaknya udah 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 leading banget ya Schmidt masuk Gantiin Werner deh Terus Angelina masuk Gantiin Raum Schlager Ganti Bragancia Dah sisanya Sementara yang lain Masih aman dulu ya Leimer Andres Silva Bagus banget sih Pengawasan bolanya Sebenernya Cuma dipotong Dari belakang gitu aja bro Klosterman Klosterman Juga bermain baik Hari ini Kasih ke depan langsung Christopher Kungku Ditunggu tapi bolanya Awas Wah kena tiang Untungnya Oke 15 menit terakhir Kasih ke Andres Silva Dipotong oleh Inasio Pengawalan cukup bagus Giovanni Klosterman Bagus Kungku Biar ganti pemain juga Rotasi Werner ganti Schmidt Daniel Bragancia masuk Sama Sesko Nuno Ugarte Good blocking Givardio Schmidt Tenaga baru Shobo Sesko Sesko Kerja sama dengan Shobo Schmidt Kasih ke Klosterman Schmidt Long shoot Ada Kuates Aduh tenaga baru lagi Klosterman Udah udah capek nih Klosterman Gak bisa Lawannya dia Di sisi itu Tenaga baru juga Oke Masuk Hendrik 5 menit terakhir Di lag kedua Semoga ini bisa bertahan Dan objektif kita bisa selesai Thank you Klosterman Thank you Klosterman Anda bermain bagus Satu assist Duel 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 Dika Bragancia Intercept aja bro Amanin bro Waduh Oke gak apa-apa Kalau di UCL sih Gue gak terlalu ngejar Klincit ya Oke Agregat jadi beda 2 Sekarang Agregat 75 Skor 2-1 ya Kesalahan passing Si Angelinho itu Ah Gevardiol juga Out posisi Edward Akhirnya Di menit 87 Berhasil Membobol gaung Dari Alban Lafon Ya ini Naikin mental Dan asa mereka sih Semoga gak seburuk itu ya Mereka bisa cetak 2 gol Dalam 3 menit Yaudah gue tinggal Buang-buang waktu aja kok Givardiol Oke good Lafon Pindahkan kanan Henrik Dipotong oleh Nuno Santos Paulinho Ndika Good Shobo Kungku Sesko Schmidt Dorong Onside Shit Offside ternyata Aturan langsung Satu sentuhan Schmidt Gak usah dikontrol dulu Udah habis sih Harusnya sih Eh Jangan dong Ada tackle Amanin Ndika Dan Let's go Quarter final RB Leipzig datang Skor akhir Agregat 75 Dan skor akhir Di pertandingan hari ini 2-1 Berarti 2 kali ketemu Sporting kita Berhasil Rai kemenangan Walaupun tipis Cuma unggul 1 gol doang Luar biasa Tapi Di total agregat Kita bisa beda 2 gol Ini berarti skor terbesar ya Di 16 besar Pertandingan 16 besar Di UCL Skor agregatnya Total 75 Untuk kemenangan RB Leipzig 1 gol dari Werner Dan 1 gol dari Shoboslay Mengamankan tiket Quarter final UCL Dan 1 gol Hiburan dari Marcus Edward Yang agak sedikit Memperkecil agregat ya Jadi 75 Pemain terbaik Kayaknya Shoboslay ya Enggak Dari mereka ternyata Kuates Kuates Oh iya Anjir Kuates 1 asis Klosterman 1 asis Shoboslay 1 gol Werner 1 gol Karena Gole Werner Lewat titik putih ya Oke kita post match Interview terlebih dahulu Kalau dari penguasaan bola Kita unggul Chelsea menang Ternyata Dan kayaknya Si Chelsea Yang lolos ya Enggak dong Leverkusen agregatnya menang 3-2 Berarti tim yang sudah dipastikan lolos itu R.B. Leipzig Leverkusen Barcelona Liverpool Real Madrid Bayer Munchen Manchester City Dan Atletico Wah ini berat banget sih Ya gue Kalau diantara itu semua Gue berharapnya ketemunya Ya Leverkusen Eh tapi Tapi gak bisa ya Sama tim Jerman ya Ya ketemu Atletico Madrid Gak apa-apa lah Are you going to stick With Silva He under a lot pressure Gak begitu keliatan Penampilannya Kayak Dijaga oleh 3 back Mempuni Kayak Inasio sama Quates Agak-agak berat sih Gimana ketemu nanti Tim besar ya Ada Silva ya Ya mungkin hari ini Lagi gak perform aja deh Karena di pertandingan sebelumnya 3 pertandingan Perform banget kan Oke Dan Sambil nunggu Hasilnya seperti apa Drawing dari Quarter final Oh judah 2 hari doang dong Lawan Stuttgart Yaudah set recovery 2 hari Mau gak mau Pakai Line up kedua nanti Waduh udah ada Reschedule Pertandingan lawan Munchen Diundur Satu hari Jadi tanggal 8 mainnya Terus udah ada Turan main price money Berarti drawingnya udah kelar nih Anjir Agak deg-degan sih Tapi nanti dulu lah Kita advance dulu 2 hari Boom Terus kita lihat Lawan kita siapa Juva Champions League quarter final drawing Oke siapa lawannya R.B. Leipzig Deg-deg-deg-deg City kah? Munchen Munchen gak mungkin sih Hah benar Munchen dong Shiet Liverpool season ketemu Barca City ketemu Atletico Liverpool ketemu Madrid Final lebih di ini ya Ya kita ketemu Munchen berarti Wih bentar gue harus lihat jadwal Berarti kita ketiga kali ketemu Munchen berturut-turut dong Kayaknya ya Boom Iya benar Dalam dua minggu tiga kali ketemu Munchen Like pertama di Laga Home Terus Uwe dua kali Uwe di Bundesliga sama Uwe di UCL Bayangin pak ini jadwal dua hari Dari Union Berlin Terus lawan Munchen dua hari lagi Terus like keduanya dua hari lagi Wah gak paham saya ini gue gimana rotasinya ya Kita habis libur dua minggu ini persiapan banget nih Kan habis lawan Stuttgart libur dua minggu kan Libur dua minggu langsung lawan Union Berlin Langsung ditempa lawan Munchen tiga kali Ya walaupun kita Pas terakhir kali ketemu Munchen kan Menang Eh imbang ya dua sama ya Itu dia Dan nanti kita bakal dua kali main Laga Uwe lagi Ke Fussballer dan Munchen ya sudah Siap aja Siap gak siap sih harus siap ya kan Oke ada player chat Shobo Slay berharap dia bisa main lagi Lamer juga udah jelas sih Anda dua-duanya harus main dong Oke terus ada berita apa lagi Next to world for title Iya kalau ini agak yakin sih gue Kalau kita bisa konsisten di sisa pertandingan Harusnya bisa juara dong RB Leipzig di Bundesliga Emang harus fokus di salah satunya sih Kita kan masih ada main di tiga kompetisi ya Di 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 FB Pokal Terus di UCL Terus di Bundesliga juga gitu kan Ya kalau bisa konsisten di tiga Kompetisi tersebut ya tidak masalah ya Oke jadi kita bakal Bersaing lagi sama Dortmund sama Munchen nih Karena saingan terdekat kita Munchen sementara Dan untuk di pekan hari ini Munchen itu akan menghadapi Oh Dortmund akan menghadapi Frankfurt Biar Munchen akan menghadapi Werder Bremen ya Harapan buat beda poin lagi agak berat sih Tapi tidak masalah Save dulu Biar Kalau ada hal yang tidak diinginkan Yang penting game nya udah ke save Yaudah langsung aja kita sikat di Matchday ke 26 ya Bundesliga 27 sorry Menghadapi VFB Stuttgart Di pertemuan pertama Lawan Stuttgart itu Cek dulu Oke Mana dia Kita menang 3-1 Di markas mereka Ya kalau bisa Laven Cleanseed lah Biar ngejar si Newer Di perolehan Cleanseed sementara Bundesliga Yaudah kita langsung Sikatnya menuju ke pertandingan Menghadapi VFB Stuttgart Di Mesh D27 Bundesliga Oke langsung aja kita Sikat menuju ke pertandingan Waduh beberapa main utama kita Nggak bisa Tampil Dari awal nih Klosterman mungkin Gue drop sama Henrik Terus Raum tetap main Engku-ngku mungkin Gue kasih kesempatan dulu Buat istirahat Gantiin Schmidt Shoboslay Juga nih Bragancia tuh Bisa nggak sih Kalau gue taruh di CAM Oh bisa ya Oh boleh sih Boleh Boleh Coba ya Apakah ada progress Di Vardial Gue drop Coba sama Omar Sole Jadi duet Indika sama Omar Sole Coba Yaudah sisanya aman semua Werner Silva Bragancia Leimer Schlager Oke Kita bakal main dari Red Bull Arena Leipzig Untuk jersey kayaknya aman Formasi mereka 532 Thomas Silas Ahamada Karazor Endo Narte Mafropana Zagado Anton Dan Fagnoman Keper mereka Muller 630 Terah banget nggak nih ya 5 menit Difficulty ultimate Oh nggak deh Ya nggak tau Disitu sih gelap ya Sikat langsung Semoga kita bisa Dapat kemenangan Sekaligus Memperjauh jarak Dengan Kompetitor yang Sangat dekat Yaitu Bayer Munchen Walaupun Kalau emang Bener-bener Mau jauh sih Kita harus kalahin dia Nanti di pertandingan Bundesliga Laundi ya kan Terus kita Nggak boleh tergelincir Di sisa-sisa Pertandingan Bundesliga lagi Oke Top scorer sementara Werner 25 gol Sementara Semoga Ya nggak tau sih Rekor top scorer Di Bundesliga Berapa gol Dan siapa yang Ngebuat rekor itu Tapi Cetak gol aja Sebanyak-banyaknya Muller Muller kok Werner Oke ini dia MSD 27 Semoga kita bisa dapat Kemenangan Tentunya Dan juga Tiga back mereka Agak-agak berat nih Mavropanos Anton Dan juga Zegadu Nembus lima back mereka Ya ini kan Satu pertandingan Sebelum kita Jedak dua minggu kan State line Union Berlin Dan fokus Ketiga pertandingan Lone Munchen Di pertandingan pertama Atau pertemuan pertama Kita lawan VFB Stuttgart Kita berhasil menang 3-1 Di markas mereka Semoga Dengan squad yang ada Saat ini ya Harusnya bisa lebih oke lagi Semoga duet Ndika Dan juga Omar Soley Bisa padu Karena gue Ngisir hatin Gepardiol ya Ya Hendrik di kanan Terus Bragancia Gue taruh di CAM Di depannya Schmidt Werner Sama Andresilva Oke line up kita Klosterman Gue cadangin sementara Mungkin bisa masuk Di babak kedua nanti Sedangkan line up mereka 5-3-2 Muller sebagai keeper Nartim Afropan Zagado Anton Ahamada Karazur Endo Dan Thomas Silas Di depan Faknoman juga jadi Cukup bahaya sih Di lini belakang sih Faknoman akan ketemu Sayap Werner ya Oke Kick-off babak pertama MESD Bundesliga 27 Antara RB Leipzig Menghadapi VFB Stuttgart Oke serangan langsung Dibangun Kick-off dilakukan oleh Stuttgart ya Dika Intercept langsung Bragancia Bragancia dorong Kepada Schmidt Dorong kepada Andresilva Ah Offside Telat Telat Dia udah minta ruang Dari tadi ya Iya Oke gak apa-apa Sager Bragancia Dorong ke depan Uh Werner yang dituju Anton Masih bisa Amankan bola Kepada Muller Karazur Bang-bang oleh Raum Werner gagal dapet Diambil oleh Faknoman Lemer Raum Oke kerja sama yang bagus Tadi lawan Sporting Rapi banget kok mainnya tuh Padu banget Ini beda pemain sih Bragancia True ball Werner Ah Kenapa gak pake kaki kiri aja Werner Oke Bragancia Kirim bola ke tengah Ada Endo Kasih lagi Werner Ada Zagadu kali ini Wah Bagus banget Kepada Thomas Aduh lewat dong Omar Sole dong Thomas Iya On target Untung Laven Masih bisa save Oke Werner Potong oleh Faknoman Shaper Slager Shaper Slager Dapet Ande Silva Torong Iya Bagus Schmidt Aduh Anton Masih bisa blocking Hendrik Kasih ke Andre Ya gak sempurna Andre Silva Sentuhannya Oh Good 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 Oke 22 menit Masih imbang Dika Pindahkan kanan Hendrik Wah Gak ada yang deket Temennya Silas Bagus Gangguannya Aduh Pelanggaran Lagi disitu Siapa yang ngambil Ahamada Thomas Thomas ternyata Oke Good Save Laven Kita belum Dapet on target Ya Omar Sole Chill Cash Schmidt Aduh Tiago Thomas Sampai turun Defense Dika Good 30 menit Berlalu 5 back Agak berat Susah Agak susah Ditembus Lemer Werner Raum Kasih ke tengah Andre Silva Oh my god What a goal Andre Umpan matang Dari Raum Diselesaikan dengan Baik oleh Andre Silva Lewat Bicycle kick Berarti 3 kali Di series ini Udah ada Goal Bicycle kick Yang pertama Schmidt Yang kedua Klein Yang ketiga Andre Silva No way Anjir Bagus banget Bro Akhirnya Tembus juga Lini pertahanan Dari VFB Stuttgart Kaki kiri Lagi Bukan kaki Kekuatan utamanya Si Andre Silva 1-0 RB Leipzig Unggul atas Stuttgart What a goal What a goal Goal ketujuh Dari Andre Silva Jadi biasanya Emang cetak Asis sih Kali ini Cetak goal Bagus banget Oh my god Oke Silas Dapet Leimer Bragancia Oke Didelay Good Shaper slager Leimer Ada tackle Bro Dari belakang itu Tackle nya Masalahnya Ya Tiago Thomas Kartu kuning Dia padahal main Udah bagus banget loh Dari bawah pertama loh Dari awal maksudnya Iya ampun Di tackle Anda Silva lagi Iya salto Ketagihan salto Anda ya Oke good Dapet Dorong Bragancia Andre Offside dong Gue maksudnya Dari Andre Silva Langsung kasih ke Kanan Malah ngasih ke Bragancia AI nya Kadang-kadang Emang aneh Oke 4 menit terakhir Di babak pertama Bragancia Andre Silva Dorong Dorong Schmid Kasih ke Bragancia Didorong Zagadu Panik Panik mereka Nggak juga sih Anjir 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 kekecoh gue Oke Hendrik Amanin aja Udah Habis it Oke good 1-0 1-0 Hasil sementara Di babak pertama Untuk Keunggulan Arab Leipzig Lewat Gol Indah Dari Andre Silva Umpan Umpan Matang Dari Raum Terterraum Punya Umpan Yang sangat Memanjakan Juga Not bad Beragansi Gue taruh Di C.A.M Walaupun Ada Sosok Dhani Olmo Disitu Tapi Nggak masalah Mereka 2 shot 2 on target Kita 5 shot 3 on target Dan pada Off target Juga 2 kali Diblok Dan 1 berbuah Gol Oke Squad Masih aman Gue rasa Beragansi Juga Masih Nyaman Banget Dia Main Disitu Ini First Impression Pertamanya Dan Duet Pertama Kali Juga Omar Soleh Dan Evan Dika Karena Sebelumnya Biasa Gue mainin Duet Dika Sama Geverdiol Terus Omar Soleh Sama Si Makan Ah Beragansi Baru Anda Dipuji Oke Omar Soleh Omar Soleh Pindakan Kiri Raum Werner Pindakan Kanan Schafer Slager Hendrik Schmidt Werner Andre Silva Andre Silva 2-0 Gol Kedelapannya Di Bundesliga Musim ini Andre Silva Umpan dari Timo Werner Rapi sekali Tembus juga Akhirnya Lima Back Mereka Dan Muller Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Padahal Itu Masih Cukup Jauh Ruang Antara Space Andre Silva Dan Keeper Mereka Harusnya Masih bisa Dapat Dan Keeper Saya salah Antisipasi Bolanya Di atas Tangan Kanannya Dia Oke Mereka langsung Ganti Pemain Back Kiri mereka Diganti Dua Gol Andre Silva Membuat Skor Jadi 2-0 Hendrik Bermain Cukup Apik Hari ini Omar Sole Werner Waduh Kebaca oleh Mafropanos Oke Thomas Hampir Itu Loh Silasnya Kemana Silas Werner Andre Silva Jadi Pemantul Memang Dia Werner Ke Raum Lagi Werner Dorong Kepada Baragansha Andre Silva Kesekit Tengah Terlalu Maksain Buat Passing Sih Gua End Ball Oh End Ball Buat Kita Good Coba Coba Gak ada Salahnya Kan Coba Gak kegawang Ternyata Arhanya Oke Mama Skimnet 61 Goal Kick Untuk Stuttgart Duel Loh Gak ada yang jaga Oke Werner Dorong Bagus Sekali Andre Silva Aduh Hampir Hat Trick Aturan Gue Chip Aja Oh Nice Blocking Anjir Anjir Bola Bola Pantul Gagal Kalau Werner Agak Sulit Buat Pemantul Oh Hampir Itu Bro Ntar Mereka Masih Pake 5B Kan Kok Kayak ada Yang Berubah Formasi Mereka Ntar Cek Cek Dulu Ya Tuh Kan Berubah Pantes Soalnya Nah Si Fagnoman Main Di Kiri Gue Kaget Juga Terus Di Kanannya Itu Si Silas Di Depannya Malah Si Fuhrik Sama Thomas Agak Bingung Memang Kayak Gue Untung Gue Enggak Loh Karena Gue Kalau Pertandingan Ngamatin Banget Formasi Fagnoman Di Saib Kiri Kali Ini Good Tapi Jadi Lebih Lebih Naik Serangan Mereka Sih Sebenernya Kita Rotasi Juga Sekalian Slager Dia Yang Gue Ganti Shobos Lai Masuk Terus Angelinya Masuk Gantiin Rau Sip Semoga Pergantian Ini Nggak Ngubah Permainan Ya Good Henrik Thomas Oh Lolos Silas Wah Kena tiang Untungnya Ayo Ayo Clean Sheet Laven Bisa Hendrik Bragancia Schmidt Werner Shooting Gaki Kanan Anjir Time Finishingnya Nggak Bagus Sampai Bolanya Naik Itu Ahamada Ditarik Keluar Guirashi Masuk 18 Menit Terakhir Ini 3 back Udah enak Banget Kita Nembusin Harusnya Celahnya Udah Dapat Banget Dibanding 5 back Tadi Kan Itu Silas Hop Dika Kawal Terus Uh Oh Ternyata Omar Soleh Corner Menit 75 Buat Stuttgart Hendrik Good Potongan Bolanya Werner Oke Serangan Balik Anda Silva Werner Schmidt Pindahkan Kanan Oh Mereka Udah All Auto Attack Banget Ini Pak Angelino Tenaga Baru Ini Senggol Oke Good Shobo Tenaga Baru Shobo Ayo Hat-trick Andres Nova Shooting Ah Oke Gak usah Dipaksain Gak usah Dipaksain Kita Masuk Aduh Gue gak Bawa Sesco Ya Yaudah Gungku Masuk Gantiin Schmidt Dan Olmo Gantiin Werner Let's Go Untuk Untuk Kita Punya Pemain Yang Multifungsi Posisinya Jadi Kayak Olmo Bisa Main Di Winger Terus Beragang Di C.A.M Lamer Aduh Aturan Cobo Slay Tadi Ya Kung Omar Sole Cobo Iya Gapapa Tabrak Aja Ganggu Ngeredam Counter attack Mereka Lamer Dapet Oke Kung Ku Shobo Andre Silva Shooting Andre Silva Gue pengen dia Hat-trick Pokoknya Kalau bisa Ada Shobo Kasih Shobo Aja Aduh Kerendahan Kung Oh Dapet Ternyata Foner Lagi Andre Silva Ada Silas Tapi Pindahkan Lagi Ke kanan Kung Kasih Ketengah Henrik Masih Gagal Juga Anton Berhasil Ketengah Pressure Mereka Oke Tuh Mereka Udah All out Banget Lihat Oke Indika Good Counter Lagi lah Olmo Onside Ya ampun Gak masuk Emang Gak dikasih Gak dikasih Rezeki Buat Hat-trick Kena ya Oh iya Bener Masih kena juga Oke Shobo Shobo Ya Akhirnya bisa juga Ya Hat-trick Ya 3-0 RB Leipzig Unggul atas VFB Stuttgart Sekaligus Clean sheet Goal penutup Hat-trick Itu dia Bintang pertandingan hari ini Andre Silva Gila Berapa on target Loh dia lakukan Dari tadi Emang belum kesempatan Aja dan sekarang Keren Keren Itu dia Muller Akhirnya Ngasih juga Buat Andre Silva Hat-trick Habis harusnya ya Timnet 33 52 Dan 90 Full time Dapet clean sheet Kita ngamanin 3 poin Memperkokoh kita Di puncak kelas men Iya Ini dia Ambil bolamu Goal ke-9 Hat-trick Ya memang masih Andre Silva dan Werner Yang terbaik di striker saat ini Makanya gue Gak butuh dulu Untuk striker sementara Ya walaupun Sesko Karena Sesko di relive Udah Udah down deal juga kan Pre-contract agreement Jadi ya wajib gue datengin juga Ya ini adalah Moment spesial Untuk Andre Silva Karena cetak gol bagus Cetak gol indah Cetak hat-trick juga Ini dia gol indahnya Tur Umpan matang raum Dikeker sama dia Tanpa liat gawang juga sih Dikeker bolanya doang Kemana nih Tendang aja lah Ke arah gawang Masuk yang penting lah Kokil Oke mereka juga Gak kasih gol juga Sekali lagi sih Kita dapet clean sheet Bragancia not bad Si main di CAM Walaupun pas di babak kedua Pas Andre Silva Eh si Sobo Slay masuk Lebih naik ya Serangan ya Ya karena itu Mereka ubah strategi juga kan Pake formasi ini Jadi Lini defense mereka Jadi agak-agak Jelek banget Satu asis Sobo Slay Werner Ramaraum Sobo Slay aja Bisa kasih asis Di saat dia baru masuk Oke Kita lihat hasil lain dari Bursa Dortmund sama Munchen juga kan Dia lawan Apa Frankfurt Munchen lawan Werder Bremen ya Great win and congratulations Did Silva hat-trick surprise Ya surprise sih Kayaknya kalau anda Silva Gak usah diraguin lagi Cuma kadang-kadang Kalau emang lagi Enggak perform ya Emang Tapi gak buruk juga sih Selagi gak perform Tapi gak buruk Itulah anda Silva Kalau Kalau si Apa namanya Schmidt kan ya So-so lah Kalau Schmidt Tapi udah cukup dewasa Dia untuk saat ini Dan Oh Oh Munchen kalah Dan Bursa Dortmund pun kalah Wow Terima kasih Frankfurt dan Werder Bremen Oh Werder Bremen nahan imbang Loh tapi Dortmund menang Oke Berarti sekarang beda 3 poin Sama Munchen Beda 5 poin Sama Dortmund Oke Menarik Bener kan 27 ya Yang belum main Cuma Union Berlin Di 8 besar 8 teratas Oke Hasil itu Membuat hasil ini Bagus sih Next kita kan Menghadapi Union Berlin Sama Bar Munchen Bar Munchen kan Wah Semakin Patut di nanti Ini Oke Yaudah Kalau gitu Kita lanjut nanti Di episode berikutnya Yaitu Entah sih Gue main 2 pertandingan Dapat 3 pertandingan 2 sih kayaknya Di UCL Berarti nanti ada 1 episode Spesial Cuma buat lawan Munchen Doang 2 kali Ya di episode berikutnya Kita akan menghadapi Union Berlin Di Laga Uwe Bundesliga Mesd28 Terus Menghadapi lag pertama Munchen Di UCL Quarter Final Ya Di Laga Home Sisanya nanti 2 kali Uwe Di Bundesliga Sama di UCL Laga 2 Oke Jadi terima kasih 2 kemenangan Dan Objektif kita Sudah selesai Harusnya ya Sudah tembus nih Karena kan Sudah sampai Quarter Final Kita cek dulu Objektif Di Continental Ya sudah Berarti tinggal Yang belum selesai itu Ini sudah juga kan Sudah selesai Tinggal di FB Pokal Kita harus juara Terus di Bundesliga Finish di posisi Empat Besar Atau UCL Spot Ya ini sudah selesai juga Semuanya harusnya Tinggal di FB Pokal aja Yang belum pasti nih Karena kita baru sampai Di semifinal Oke Jadi gue rasa cukup Untuk episode hari ini Kemenangan luar biasa Goal indah luar biasa Dari Andresilva Dan juga hat-trick Jadi gue rasa cukup Dan di next episode Berarti ada laporan Di atakademi juga ya Oke Panjang sekali episode berikutnya Berarti Gue rasa cukup untuk episode hari ini Jangan lupa di like share Di subscribe Gue Kim Channel See the next video Bye bye I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step Adidas See the next video Let's keep sharing